Intro Ejel di Maria OTW ke Juventus, Kasilas ngeri Iker Kasilas lagi-lagi per Real Madrid berikan pendapatnya soal Ejel di Maria yang dikabarkan segera merapat ke Juventus Bagi Kasilas, Juve akan jadi tim yang lebih mengerikan Ejel di Maria kontraknya habis di Paris Saint-Germain pada akhir bulan Juni 2022 Di Maria pun selanjutnya berstatus bebas transfer Beberapa klub Eropa masih menanti jasa penyerang saya berusia 34 tahun tersebut Juventus jadi klub paling terdepan untuk merekrutnya Ejel di Maria kabarnya sudah setuju untuk bergabung bersama Juventus Di Maria dilaporkan akan melakukan kontrak berilai 7 juta euro per tahun Atau setara dengan 108 miliar plus bonus-bonus Di Maria akan dikat kontrak selama setahun dengan kemungkinan opsi untuk tahun kedua Iker Kasilas, ex-keeper Madrid yang pernah setim dengan Ejel di Maria pada tahun 2010-2014 Menyebut kalau Juventus beruntung banget bisa dapatkan Di Maria Kasilas percaya Di Maria masih bisa main cemerlang Di Maria tingnya akan main dengan Chiesa, Pogba, dan juga Flavik adalah tim yang luar biasa ujannya dilansir dari Maka Menambahkan Di Maria ke tim bagaikan sebuah kureta untuk musim depan di Liga lanjutnya Iker Kasilas menutup Ejel di Maria diakini masih mau tampil di level tertinggi Tujuannya sudah pasti Di Maria masih mau menjaga level permainannya untuk timnas Argentina Kalah berlagak di ajan Piala Dunia 2022 di Kotar pada akhir tahun ini Sudah jelas, di Maria mau bersiap-siap untuk ke Piala Dunia Maka dia mencari tim yang bisa memberikannya menit permain yang cukup tutupnya Juventus siap jual di Liga Duitnya bakal buat rekrut tiga pemain sekaligus Reksasa Serie A Juventus akhirnya disebut siap mulai Gomez Isilai Karena akan menggunakan uangnya untuk mendatangkan tiga pemain sekaligus Salah satunya yakni Nicolo Zaniolo Di Liga sempatiin car banyak klub elit Eropa saat masih di Ajax Amsterdam Namun pada akhirnya Juventus lah yang memenangkan tanda tangan back belada tersebut Sayangnya perjalan karirnya di Italia tak mulus Bahkan di Liga kemudian kerap disebut bakal cabut dari Juventus Meski masih terikat kontrak di Turin sampai tahun 2024 Di Liga pun sering disebut bisa cabut dari Juve pada musim panas 2022 ini Beberapa klub juga dikabarkan siap untuk menampungnya Beragama spekulasi sudah pernah menyapa Mecici Liga Kini ada kabar bahwa Juventus sudah siap menjual pemain 22 tahun tersebut Kabar ini dilansir oleh Gasat Losport Lapor itu menyebutkan kalau Juve lebih suka melepasnya pada musim panas ini Ketimbang membuatnya menghabiskan kontraknya di Turin Sebab itu akhirnya mereka bisa mendapat banyak duit dari penjualan di Liga Sekarang ini Juve punya klausel rilis yang nilainya mencapai 120 juta hero Juve pun siap melepasnya kurang dari harga tersebut Namun mereka juga akan berusaha untuk bisa mendapatkan jumlah yang mendekati nominal tersebut Lapor itu juga menyebutkan kalau Juventus sudah merancang rencana untuk menggunakan uang hasil penjual Mecici Liga Mereka disebut akan mendatangkan tiga pemain ke Turin Di Maria diklaim bakal bikin lidepan Juventus makin berbahaya Ejel di Maria akan bergabung dengan Juventus Mantan back timnas Italia Daniel Adani merasa sangat yakin kalau di Maria akan membuat lidepan Bian Cladis makin berbahaya Musim panas ini di Maria memutuskan untuk berpisah dengan PSG Kontraknya di Park des Princes memang habis dan tak diperpanjang Beberapa tim kemudian disebut siap untuk menampung di Maria termasuk Barcelona Akan tapi pemain timnas Argentina tersebut memilih melakukan karanya di Italia bersama Juventus Di Maria dikabarkan sudah setuju untuk bergabung dengan Juventus dan dia akan menaikkan kontrak satu tahun Dengan opsi untuk memperpanjang masa kerja di Turin selama setahun lagi Adani menganggap di Maria sebagai salah satu pemain sahab terbaik dunia saat ini Hal itu bisa dibuktikan dengan kesuksesan yang telah diraihnya dalam sepanjang karanya Angel Di Maria adalah pemain sahab terkuat DKD ini Saya ulangi dan tak perlu banyak penjelasan untuk mengingat apa yang dia lakukan kata Adani pada Rai Dia datang dari Rosario Central ke Eropa Dari Benfica dan kemudian bermain untuk tim terbaik Eropa Di Real Madrid dia memenangkan La Desima dan dia pernah bermain di PSG 30 gelar di sepanjang karanya dia berada di urutan keempat dengan penampilan terbanyak bagi tenas Argentina Dia benar-benar luar biasa Dia bisa bermain di sisi kiri dan juga kanan Dia memiliki kecepatan dan juga kualitas teknik yang luar biasa Adani merasa sangat yakin keadaan Di Maria bisa membuat lindepan jembatan semakin berbahaya Di Maria akan membentuk kombinasi maut dengan Dusan Valfik dan juga Federico Cesa Terima kasih telah menonton!